Selamat datang di channel Alfian Underscore 1987, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas kunci kebahagiaan yang sesungguhnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Menurut saya, selama ini banyak orang yang salah penafsiran terkait faktor-faktor yang membuat rumah tangga bahagia. Berikut ini saya akan kasih contoh anggapan kebanyakan orang yang ternyata salah besar terkait kunci kebahagiaan berumah tangga. Yang pertama, faktor keuangan yang mapan. Faktor ini menurut saya salah besar, kalau memang uang yang membuat rumah tangga bahagia, seharusnya orang-orang kaya tidak ada yang bercerai kalau melihat kebahagiaan dari segi uang. Yang kedua, faktor fisik. Faktor ini menurut saya juga salah besar, kalau memang pasangan yang memiliki fisik di atas rata-rata bisa membuat rumah tangga bahagia, seharusnya pasangan seperti ini tidak ada yang bercerai, tapi buktinya. Banyak pasangan yang bercerai padahal dari segi fisik keduanya tidak perlu diragukan lagi. Yang ketiga, faktor jabatan, karir, ataupun sejenisnya. Faktor ini menurut saya juga salah besar, kalau memang pasangan yang memiliki karir yang bisa dibilang mapan. Terus, bisa membuat rumah tangga bahagia. Tentu saja tidak. Seharusnya pasangan seperti ini tidak ada yang bercerai, jika memang benar memiliki karir yang mapan menjamin kebahagiaan. Yang keempat, faktor agama. Faktor ini menurut saya tidak 100% benar, kalau memang pasangan yang seagama menjamin kebahagiaan tentunya pasangan yang memiliki kenyakinan agama yang sama, tidak ada yang mengakhiri pernikahannya atau bercerai. Jadi, untuk contoh kasus dari keempat faktor tersebut bisa kita jumpai mungkin di lingkungan sekitar kita ataupun di media elektronik atau media online. Jadi saudara-saudaraku sekalian, menurut saya kunci kebahagiaan dalam penikahan yaitu Satu, pakailah aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam memilih pasangan, utamakan seiman dan memiliki fondasi agama yang kuat. Dua, pasangan yang sama-sama ridho dengan jodoh yang ditetapkan Allah untuk kita. Tentunya, setelah kita melakukan pencarian. Kenapa ridho terhadap pasangan itu penting? Karena namanya manusia, pasti memiliki kekurangan. Jadi, jika kita ridho maka insya Allah kemungkinan besar kita bisa meraih kebahagiaan dalam pernikahan. Contohnya, banyak pasangan yang sudah tua renta, setia sampai akhir hayatnya, dan mereka kalau ditanya, sebagian besar menjawab menjalani rumah tangga dengan ridho, ikhlas, dan saling mengisi atau memperbaiki kekurangan masing-masing. Tentunya juga. Selalu bertakwa kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang. Untuk itu, dalam membina rumah tangga tidak cukup hanya memiliki agama yang sama, tapi juga diperlukan keridhoan menerima kekurangan pasangan kita. Supaya, kita bisa mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Semoga Allah senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga kita dalam kondisi apapun. Karena sejatinya kebahagiaan terjadi atas izin Allah yang maha kuasa. Amin. Jadi, cukup sekian video saya, semoga bermanfaat, dan jika ingin berdiskusi silahkan komentar di video kali ini. Terus jangan lupa like, komen, share, dan tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng. Supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel Alfian Underscore 1987, insya Allah bermanfaat. Salam sukses selalu dari saya, Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.